Intro Apa kabar pemirsa beranda? Semoga tetap semangat dan selalu sehat. Senang sekali saya Jiha Novita bisa kembali menjumpai Anda di beranda. Pemirsa hidup di zaman serba maju seperti sekarang ini, sepertinya menuntut masyarakat khususnya generasi muda Indonesia untuk terus berkreasi, khususnya menciptakan inovasi. Inovasi pun bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga lingkungan bahkan dunia. Dan tabu beranda kali ini adalah penemu alat pengontrol pematangan buah yang dinamakan Gradium Box. Seperti apa alatnya? Namun sebelumnya kita simak berita beranda berikut ini. Berita beranda yang pertama ada produk buatan Indonesia berupa pelumas mesin atau oli buatan Pertamina diminati di pasar Australia dan akan dipasarkan oleh distributor yang berbasis di kota Melbourne, Victoria. Pemasaran pelumas diharapkan memperkuat posisi diplomasi ekonomi Indonesia-Australia. Berita selanjutnya ada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memberikan kuliah umum tentang perikanan Indonesia dan dunia di hadapan para mahasiswa Harvard Kennedy School Amerika Serikat. Menteri Susi mengajak para mahasiswa Harvard agar turut melindungi kekayaan laut sehingga sumber daya laut dapat dinikmati generasi mendatang. Dan untuk berita beranda yang terakhir ada mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya berhasil merancang alat komunikasi berbasis satelit bagi nelayan Indonesia. Teknologi inovasi tersebut untuk mengatasi pencurian dan meningkatkan jumlah tangkapan ikan. Nah pemirsa tamu beranda kali ini adalah Atiyah Kairah dan Ahmad Fauzi yang merupakan mahasiswa IPB. Dimana mereka berdua adalah penemu alat pengontrol pematangan buah Gradium Box. Halo Tia dan Fauzi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Dari Bogor ke sini? Ya dari Bogor. Gimana perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Sedikit padat tadi. Padat ya. Oke tadi kan sempat saya katakan di awal kalian adalah penemu alat pengontrol pematangan buah yang dinamakan Gradium Box. Bagaimana akhirnya bisa tercetus gitu ide untuk membuat alat seperti tadi? Ya Kak jadi sebenarnya kita itu tahu ya kalau misalnya petani membawa buah-buahan selanjutnya saat dibawa ke pasar atau saat dibawa ke pengusaha buah tersebut sebagian rusak karena busuk. Nah biasanya buah busuk itu disebabkan oleh gas yang namanya gas ethylene. Nah sementara itu di sisi lain karena kami berdomilisi di Bogor, limbah rumput laut itu tidak semuanya bisa diolah dan limbah ini tentunya bisa berbahaya buat lingkungan karena banyak mengandung unsur-unsur yang berbahaya bagi lingkungan tersebut. Makanya kami menggunakan limbah sebagai bahan utama karena limbah itu mengandung selulosa untuk mencegah dari pematangan buah itu. Agar saat buah itu dibawa dari perkebunan saat sampai ke tempat yang dituju tidak busuk lagi dan bisa mengurangi kerugian petani. Tapi kenapa akhirnya idenya muncul di, oke untuk alat pematangan buah gitu kan? Memang apa pernah pengalaman pribadi atau seperti apa? Mungkin Fauzi bisa menceritakan. Iya pengalaman juga sih biasanya kalau beli buah, beli buah contoh misalkan pisang. Nah itu kan ketika kita beli dari pedagang itu dalam kondisi baikan namun ketika sampai di rumah itu tidak bertahan lama sehari dua hari mungkin masih baik kondisinya. Namun setelah empat hari ke atas sudah mulai berair sudah mulai busuk dan itu sayang gitu kalau misalkan buahnya itu mungkin untuk kita sedikit gitu satu dua. Tapi kan kalau pedagang banyak sehingga terbuang percuma dan itu yang merugikan pedagang. Makanya kita mikir gimana caranya buah itu bisa bertahan secara lama gitu. Tapi kenapa akhirnya dinamakan gradium box? Gradium box itu sebenarnya singkatan Kak. Kan kita bikin boxnya ini untuk meletakkan buah. Nah kalau gradium itu adalah grassiraria dan gelidium itu salah satu jenis dari rumpur laut yang dipakai untuk limbahnya sendiri. Jadi kita singkat gradium box. Oke dari singkatan-singkatan nama alat-alatnya seperti itu ya. Nah ini kan seperti yang tadi kalian bilang juga berbekal dari pengalaman akhirnya menciptakan alat seperti ini. Berapa lama prosesnya akhirnya bisa terbentuk alat seperti ini? Kira-kira kalau dari awal dari ide segala macam itu sampai sekarang ada lima bulan lebih ya. Dari Oktober? Dari Oktober. 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Satu semester ya? Iya. Cukup lumayan lama akhirnya bisa terbentuk inovasi seperti ini. Lalu tadi kan kata kalian adalah pengalaman pribadi. Sebelumnya memang sejauh ini sebelum ada alat seperti ini, kondisi petani di Indonesia seperti apa? Untuk melindungi buah-buahnya agar tidak rusak menurut pemahaman kalian seperti apa? Biasanya itu menggunakan kardidia, kak. Tapi di sini kita mau lebih memanfaatkan nilai jual dari limbah itu agar limbahnya tidak terbuang sia-sia seperti itu. Dan ada juga yang biasanya menggunakan arang untuk menjerap gas etiletnya. Tapi arang juga kita tahu itu sudah ditinggalkan saat ini seperti itu. Saya juga pernah membaca beberapa petani modern gitu menggunakan KMNO-4. Apa itu? Itu senyawa untuk menjerap gas etilet juga, kak. Cuma harganya masih mahal kalau misalnya di Indonesia. Jadi agak susah untuk mengaplikasikannya kayak gitu. Kalau karbit tadi sendiri apakah memang merugikan? Bisa merugikan gak sih kalau misalnya petani menggunakan karbit? Kalau karbit sendiri sebenarnya itu digunakan untuk mematangkan buah gitu. Mematangkan buah. Jadi buah yang dibawa oleh pedagang itu bukan buah yang matang, buah yang mentah. Nah nanti pas sudah sampai di pedagang atau supplier baru dimatangkan oleh karbit. Nah itu kan pematangan secara paksa. Secara paksa, jadi rasanya juga kurang. Sehingga rasanya beda dan nutrisinya juga beda gitu. Oke Tia dan Fauzi ini ada artikel di mana ada jenis makanan yang tahan lama tapi tanpa bahan pengawet. Yang pertama ada kacang almon yang dapat bertahan hingga satu tahun jika menyimpannya di dalam kulkas. Dan yang kedua ada jenis makanan beras merah. Jika dibungkus beras merah belum dibuka, beras ini dapat bertahan hingga satu tahun pada suhu kamar. Namun jika bungkus dari beras merah sudah dibuka, beras ini akan tetap baik dikonsumsi meskipun sudah selama enam bulan. Dan selanjutnya ada kurma, satu-satunya buah yang dapat bertahan pada suhu ekstrim yang membuat kita mengalami dehidrasi. Buah kurma dapat disimpan pada suhu ruangan kedap udara selama beberapa bulan, bahkan hingga satu tahun jika didinginkan. Dan selanjutnya ada jenis makanan yakni selai kacang. Dapat bertahan pada suhu ruangan selama sembilan bulan jika selai kacang tersebut belum dibuka. Dan apabila sudah dibuka, akan tetap baik dikonsumsi selama tiga bulan. Dan yang terakhir ada minyak zaitun. Dimana minyak zaitun jika disimpan pada suhu ruangan dapat bertahan selama satu tahun jika belum dibuka. Namun jika sudah dibuka, sebaiknya digunakan selama enam bulan. Oke Tia dan juga Pak Uzi ini tadi kita sudah membahas bagaimana idenya. Dan kita akan berbincang-bincang lagi ya, namun usai jeda berikut. Terima kasih telah menonton!